Lebih-lebih lagi Makiyu sendiri. Kemarahannya meluap-luap dan diam-diam ia pun lega bahwa darah ini bukan utusan Jin Cham Ho Aung, karena dengan kenyataan ini ia boleh berbuat sesuka hatinya terhadap gadis ini. Bagus teriaknya sambil bangkit berdiri. Kalau begitu, biarlah kau menjadi tawanan kami dan akan kau rasakan penderitaan yang akan membuat kau merindukan kematian dalam suara ini terkandung ancaman yang hebat dan mengerikan. Akan tetapi K.W. Ilan tidak mengenal apa itu artinya takut dan ngeri. Ia malah tertawa. Sudah, jangan membadut lagi. Sudah sejak tadi aku muak mendengar dan melihat segala yang terjadi di sini. Lekas keluarkan kuda hitamku, nonamu hendak pergi. Sambil berkata demikian K.W. Ilan menggunakan tangan kiri untuk mengebut-ngebutkan bajunya. Karena ia baru saja melakukan perjalanan jauh bersama Hau Lam dengan naik kuda, tentu saja pakaiannya banyak debunya dan begitu ia kebut-kebutkan, debu mengepul ke sekelilingnya dan mengotori meja-meja tamu lainnya. Wanita keparat. Kau belum tahu lihainya tuan besarmu Tai Lek K.W. Imakiu sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi dan kini hendak melangkah maju. Akan tetapi terdengar suara sin sengolosu di belakangnya. Seorang ketua tidak sepatutnya melayani segala anak kecil. Apakah Tian Liong Pang sudah tidak ada orang lain untuk membereskan kuda betina liar ini? Hayo, siapa berani maju menangkapnya? Tangkap dan bawa ke kamarku, aku butuh yang liar macam ini untuk menambah semangatku. Untung bahwa K.W. Ilan masih hijau dan tidak tahu apa yang dimaksudkan kakek ini. Kalau ia tahu tentu ia takkan dapat menahan kemarahannya lagi. Tiba-tiba dari golongan tamu melompat keluar seorang laki-laki muda yang berpakaian tambal-tambalan namun bersih. Pengemis muda ini menjurah ke arah kursi ketua dan berkata, betul apa yang dikatakan lo suhu tadi. Tian Liong Pang, tidak perlu repot-repot, di antara tamu-tamu yang hadir masih banyak yang sanggup menangkap bocah ini. Biarlah saya menangkap siluman cantik ini untuk Tian Liong Pang. Hahaha, sahabat-sahabat dari Hek Chow A. Kaipang memang selalu merupakan sahabat-sahabat baik kami. Tidak percuma bersahabat dengan Hek Chow A. Kaipang. Silakan siau si cu kata Sin Seng Losu. Pengemis muda itu dengan lagak sombong, mengangkat muka dan membusungkan dadanya, melangkah maju menghampiri K.W. Ilan. Dia adalah seorang di antara dua pengemis muda yang tadi dipaksa menelan daging kambing oleh K.W. Ilan, maka tentu saja ia tidak menyianyikan kesempatan ini untuk membalas penghinaan tadi. Akan tetapi karena wataknya memang matuk keranjang, begitu melihat wajah jelita, hatinya sudah berdebar-debar dan timbul niat hatinya untuk mempermainkan K.W. Ilan. Ia tersenyum dibuat-buat, matanya memandang kurang ajar, dan berkata, Nona kecil bermulut besar. Kau tidak tahu tingginya langit lebarnya bumi, berani mengacau Tian Liong Pang dan tidak memandang sebelah matuk kepada para tamunya. Dosamu besar sekali dan sudah sepatutnya kau dihukum mati. Akan tetapi tuan mudamu yang melihat bahwa kau masih muda remaja dan cantik jelita, bersedia memberi ampun asal saja kau suka berlutut dan menganggukan kepala delapan kali lalu berjanji akan melayani dengan manis segala kehendaksin sengolo suhu dan, aduh, pengemis muda itu tidak melanjutkan kata-katanya karena ia keburu mati dengan gosong dan tulang-tulangnya remuk. Pukulan K.W. Ilan yang disertai kemarahan hebat itu membuat ia terlempar sampai menimpan meja di depan makyu si ketua baru. Kagetlah semua yang hadir di situ. Terutama sekali lima orang pengemis anggota Hek Chow A. Kaipang yang melihat seorang saudaranya dalam segerakan saja terpukul tewas, segera melompat bangun dari tempat duduk masing-masing. Saudara muda mereka tadi, biarpun bukan anggota pimpinan teratas dari Hek Chow A. Kaipang, namun merupakan seorang tokoh yang memiliki ilmu kepandaian tinggi juga. Bagaimanakah dapat roboh binasa hanya sekali pukul oleh gadis remaja itu? Sekali melompat mereka tiba di dekat meja ketua Tian Leong Pang yang tertimpa tubuh saudara muda mereka dan begitu melihat dada dan muka pengemis muda itu biru menghitam, mereka mengeluarkan seruan kaget dan marah. Hek Chow A. Kaipang adalah perkumpulan pengemis dunia hitam yang terkenal akan kelihayan mereka bermain racun. Kini seorang anggota mereka lewas oleh pukulan yang mengandung racun hebat. Tian Leong Pang Chu, maafkan kami yang terpaksa harus turun tangan terhadap siluman betina ini berkata seorang di antara lima orang pengemis itu kepada Makiu. Setelah berkata demikian lima orang pengemis ini sudah meloncat dan mengurung K.W. Ilan yang berdiri dengan sikap tenang. Di tangan mereka tampak pedang yang sudah siap untuk menerjang dan mengeroyok. Akan tetapi melihat pukulan beracun yang hebat itu, pula mendengar bahwa gadis itu tadi menyangkal sebagai utusan Pak Senong, pengemis tertua berlaku hati-hati dan berkata, Nona muda, engkau sudah berani lancang tangan membunuh seorang di antara saudara kami. Hayo mengaku, siapakah engkau dan dari partai mana agar kami dapat mempertimbangkan tindakan kami selanjutnya terhadap dirimu, kata-kata ini mengangkat kedudukan para pengemis itu ke tempat atas dan memang inilah yang dimaksudkan oleh pengemis itu untuk menutup rasa malu karena mereka berlima mengurung seorang Nona muda. Apakah kau tuli? Tadi sudah diperkenalkan namaku Mutiara Hitam, bukan dari partai manapun juga. Saudaramu mampus oleh tingkahnya sendiri. Apakah masih ada lagi yang sudah ingin mampus? Kalau ada, boleh maju biar aku membantunya pergi ke neraka agar dunia ini tidak terlalu kotor. Kalau tidak ada, hayo keluarkan kuda hitam, nonamu sudah jemuh dan ingin pergi dari sini. Pengemis tua itu tak dapat menahan kemarahannya dan berseru. Saudara-saudara, kalau kita tidak dapat membalas kematian saudara muda kita, percuma saja menjadi anggota Hek Chow Akai Pang Seruan ini merupakan komando bagi teman-temannya dan serentak mereka menggerakan pedang mengirim serangan. Akan tetapi lima orang pengemis ini hanya melihat si Nona menggerakkan kedua tangannya tanpa berpindah tempat dan pedang mereka membalik dan menghantam diri mereka sendiri. Benar-benar amat luar biasa gerakan kedua tangan KW Ilan ini. Setiap sambaran pedang ia sambut dengan tangan terbuka dan dengan gerakan aneh yang mengeluarkan hawap pukulan amat kuatnya. Pedang yang menyambar dadanya membalik ke dada si pemegang pedang, yang menyambar pundak membalik ke pundak si penyerang dan demikian seterusnya sehingga terdengar teriakan-teriakan kesakitan ketika lima orang pengemis ini roboh berturut-turut oleh bacokan-bacokan dan tusukan-tusukan mereka sendiri. Melihat gerakan luar biasa yang mendatangkan akibat aneh itu, Makiyu yang berkepandaian tinggi maklum bahwa biarpun masih amat muda, gadis itu benar-benar lihai sekali. Kalau tidak lekas turun tangan membekuk atau membinasakan gadis yang mengacau perkumpulannya ini tentu setidaknya akan mengurangi keangkeran Tian Liong Pang, demikian pikirnya. Maka ia lalu berseru. Tangkap siluman ini ia memberi isyarat dan sebelas orang adik seperguruannya mengikuti gerakannya menghampiri KW Ilan. Gadis ini teringat akan cerita Hong Lam, akan kehebatan Cap Jiliong yang katanya disegani oleh tokoh-tokoh Kang Ong, maka ia bersikap hati-hati namun wajahnya tetap berseri dan bibirnya tersenyum mengejek. Inikah yang disebut 12 ekor naga dari Tian Liong Pang? Hem, sungguh gagah kata KW Ilan sambil tersenyum. Merah muka Makiyu. Sebagai ketua baru Tian Liong Pang, sungguh amat memalukan kalau ia harus maju bersama 11 orang sutenya untuk mengeroyok seorang gadis remaja. Nama Cap Jiliong sudah tersohor. Masa kini menghadapi seorang gadis remaja mereka harus maju bersama? Akan tetapi gadis ini aneh ilmu selatnya, dan kalau sekali turun tangan Cap Jiliong tidak mampu merobohkannya, hal itu akan lebih memalukan lagi. Bocah, kalau kau sudah mendengar tentang Cap Jiliong, mengapa banyak tingkah? Cap Jiliong selamanya maju bersama. Karena kau menjadi tamu, berarti kami kurang sopan kalau turun tangan di sini. Jika engkau benar-benar berani kami menantangmu untuk mengadu kepandayan di ruangan silat. Ucapan ini sedikit banyak menghapus rasa malu pihak Tian Liong Pang karena berarti bahwa 12 orang tokohnya bukan sekali-kali hendak mengeroyok begitu saja, melainkan telah melakukan tantangan secara berterang. Kalau gadis ini tahu diri dan menolak tantangan lalu pergi meninggalkan tempat itu tentu Cap Jiliong tidak akan menghalanginya. Semua tamu menduga bahwa gadis itu tentu akan memergunakan kesempatan ini untuk pergi menyelamatkan diri, karena melawan Cap Jiliong berarti mencari mati. Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika melihat gadis itu tersenyum lebar dan menjawab, Kalian menantangku? Boleh, siapa takut akan pengeroyokan kalian? Hayo, hendakku lihat seperti apa kepandayan Cap Jiliong K.W. Ilan yang tidak mengenal apa artinya takut, tentu saja tidak dapat menolak tantangan ini, yang diucapkan dengan kata-kata kalau ia berani. Ia seorang gadis remaja yang baru saja turun ke dunia ramai, sama sekali belum berpengalaman dan hanya mengandalkan kepandayan luar biasa serta keberanian saja. Kalau ia berpengalaman, tentu ia akan menaruh curiga mengapa Cap Jiliong menantangnya dengan memilih tempat. Bagus rumah kilu. Mari ke Lian Butia, ruangan silat, biarlah para tamu yang terhormat menjadi saksi bahwa kau menerima tantangan Cap Jiliong untuk bertanding di Lian Butia. Sambil membusungkan dada, sedikit pun tidak gentar, K.W. Ilan berjalan mengikuti Makiu ke ruangan belakang di mana terdapat ruangan silat yang luas dan berbentuk bundar. Sebelas orang adik seperguruan Makiu berjalan di belakangnya, kemudian berbondong-bondong para tamu yang ingin menyaksikan pertandingan itu membanjiri ruangan silat pula. Kini mereka telah berhadapan. K.W. Ilan memperhatikan mereka. Makiu yang menjadi pimpinan berdiri di tengah sedangkan sebelas orang lain berdiri di kanan kirinya. Mereka tampak gagah dan kering. Melihat gerak-gerik mereka, memang dapat dibayangkan bahwa Cap Jiliong rata-rata memiliki kepandayan tinggi. Juga usia dan pakaian mereka bermacam-macam. Ada yang sudah tua, ada yang masih amat muda. Ada yang berpakaian seperti tosu, ada yang gundul seperti huwesio, dan ada yang berpakaian seperti pelajar. Anehnya, kini mereka telah memakai sebuah tali yang mengikat kepala mereka, tali yang dipasangi sebuah batu permata kuning dan terpasang di atas dari mereka. Juga Makiu kini memakai tali semacam itu. Ia tidak tahu bahwa itulah tanda khas tokoh Tian Liong Pang dan batu kuning itu diberi nama Mustika Naga. Majulah K.W. Ilan menantang, sikapnya acuh-ta'acuh. Set-set-set terdengar suara teratur ketika kaki 12 orang itu mulai bergeser dengan cepat mengatur barisan mengurung. Mereka tidak melangkah, tidak mengangkat kaki melainkan bergeser sehingga sepatu mereka menimbulkan suara di atas lantai. Keadaan menjadi hening dan tegang, semua tamu memandang ke arah K.W. Ilan yang menjadi pusat perhatian karena nona ini sudah terkurung di tengah-tengah. 12 orang itu masih terus bergerak menggeser kaki sehingga tubuh mereka bergerak mengitari K.W. Ilan, suara geseran kaki mereka kini berbunyi susul-menyusul seperti desis ular. K.W. Ilan masih berdiri diam tak bergerak, hanya biji matanya yang bergerak-gerak, mengerling dan mengikuti gerakan mereka di sebelah depan. Kedua telinganya memperhatikan gerakan di belakangnya dengan seksama, setiap urat syaraf di tubuhnya menegang, siap sedia, akan tetapi wajahnya masih tenang dengan senyumnya mengejek. Tiba-tiba saat yang dinanti-nantikan oleh semua orang tiba. Seorang anggota Cap J.Liong yang muda, bertubuh tinggi kurus bermuka seperti tikus, dengan teriakan nyaring menerjang K.W. Ilan dari sebelah belakang. Agaknya laki-laki muda ini tertarik oleh kecantikan wajah dan keindahan bentuk tubuh K.W. Ilan sehingga ia menyerang bukan memukul, melainkan memeluk ke arah pinggang dengan kedua lengannya. Namun gerakannya ini mendatangkan angin hebat dan tak boleh dipandang ringan. Pada detik berikutnya, anggota lain, seorang Tosu, mengulur tangan dari sebelah kiri untuk mencengkeram pundak, disusul serangan saudaranya dari depan, kanan, dan kemudian 12 orang itu sudah bergerak serintak susul menyusul dengan teratur baik sekali. Gerakan mereka yang teratur itu lebih merupakan gerakan dalam sebuah barisan dan sekaligus mereka telah menutup semua jalan keluar bagi K.W. Ilan. Kiranya Makiu dan adik-adiknya tidak mau menyianyakan waktu dan sekali turun tangan mereka tidak main-main lagi. Pendengaran K.W. Ilan yang tajam mewakili matanya. Ia tahu bahwa penyerang pertama datang dari belakang. Dengan mudah ia mendoyongkan tubuh mengelak, kemudian secara tiba-tiba kaki kanannya menendang ke arah tangan Tosu yang mencengkeram pundak kirinya, disambut dengan gerakan meloncat ke atas dan melihat betapa para pengeroyoknya turun tangan secara bergiliran, tubuhnya yang meloncat ke atas itu tiba-tiba melakukan gerak berputaran secara cepat sekali. Hebat bukan main gerakan gadis ini, cepat dan aneh. Karena gerakan memutar di udara ini sukar diikuti gerakan tangan dan kakinya, akan tetapi tahu-tahu ia telah menangkis semua serangan lawan dengan tangan atau dengan kaki, bahkan masih berkesempatan membagi pukulan dan tendangan yang mengenai empat orang lawannya. Mereka mengandu dan berseru kaget, tak menyangka bahwa selain dapat bergerak secepat itu, bekas tangan atau kaki gadis itu amat berat menimpa pundak dan dada. Sesaat barisan itu kacau, akan tetapi makiu berseru keras dan barisan menjadi rapi kembali pada saat gadis itu sudah menurunkan tubuhnya dan berdiri di tengah kurungan. Ia tersenyum-senyum karena dalam gebrakan pertama ini ia berhasil memperlihatkan kelihayanya. Kini para tamu menjadi berisik sekali. Mereka kagum dan kaget bukan main. Ketika tadi 12 orang itu menyerang secara bertubi-tubi dan setiap serangan merupakan pukulan dan cengkeraman yang liai, diam-diam mereka menduga bahwa gadis ini mencari mati. Akan tetapi siapa kira gadis itu dapat bergerak seperti kilat cepatnya dan hampir sukar dipercaya betapa gadis itu bukan hanya dapat menangkis semua serangan, juga dapat memukul dan menendang 4 orang pengeroyoknya, biarpun hal itu dilakukan cepat-cepat dan tergesa-gesa sehingga tidak tepat kenanya. Gerakan pertama ini membuka matemakiu. Ia maklum bahwa biarpun dalam hal tenaga mereka semua tidak akan kalah oleh lawan. Akan tetapi dalam hal kecepatan gerak maupun dalam hal ilmu silat yang luar biasa, gadis itu benar-benar merupakan lawan tangguh. Dia tadi berlaku sungkan sehingga mengeluarkan komando untuk bergerak satu-satu secara bergiliran, siapa tahu, karena ia sungkan 4 orang adiknya mengalami pukulan dan tendangan. Sekali lagi ia berseru keras dan kali ini 12 orang itu menerjang maju secara berbareng. Hanya 5 orang yang menyerang langsung ke arah tubuh Kwe Ilan. Sedangkan yang 7 orang menghantam ke tengah, ke atas, ke bawah dan sekitar tempat Kwe Ilan berdiri sehingga mereka telah menutup semua jalan keluar. Kemanapun gadis ini hendak bergerak, ia akan disambut hantaman yang dilakukan dengan pengerahan Iwakang. Hal ini sama sekali tak diduga oleh Kwe Ilan. Gadis ini terkejut juga, maklum bahwa keadaannya berbahaya. Baru ia tahu bahwa Cap Jiliong benar-benar hebat dan tangguh. Biarpun kalau melawan mereka satu-satu, ia sanggup merobohkan mereka itu dalam waktu singkat, akan tetapi kalau mereka maju berbareng amatlah sukar dilawan. Ia berseru keras, tidak bergerak dari tempatnya, melainkan menggunakan kaki tangan menangkis dan jari tangannya menotok ke arah pergelangan tangan 5 orang yang menyerangnya secara berturut-turut. Akan tetapi tiba-tiba 5 orang penyerang itu menarik kembali penyerangan mereka dan barisan bergeser terus, disusul 5 orang lain yang menyerang secara tiba-tiba, dibantu 7 orang yang mencegat jalan keluar. Setiap menyerang, 5 orang itu mengambil kedudukan Inggo Heng, dan setiap kali melihat bahwa serangan itu akan gagal, barisan yang terus bergeser itu menarik kembali serangan untuk diulang dengan perubahan-perubahan mendadak yang sukar untuk diduga sebelumnya. Kwe Ilan merasa kewalahan. Dahinya yang putih halus itu mulai berkeringat. Ia bukan takut, akan tetapi jengkel dan penasaran sekali. Ketika untuk kesekian kalinya 5 orang lawan menyerangnya dan kepalanya sudah mulai pening karena mencurahkan perhatian dan menduga-duga perubahan, ia berseru keras, mencabut pedangnya dan memutar pedang itu ke sekelilingnya. Tidak tampak gerakannya ini saking cepatnya. Tau-tau 12 orang itu mencium bau yang wangi dan tampak oleh mereka sinar hijau bergulung-gulung seperti naga sakti bermain di angkasa, seperti hawa yang dingin sekali. Awas, mundur dan siapkan senjata makiu berseru keras. Barisannya melebar dengan cepat, namun masih saja ada dua orang yang terkena serempetan ujung pedang siang bokiam sehingga pangkal lengan mereka terluka mengeluarkan darah. Lagi-lagi kurang tepat kenanya karena Kwe Ilan tidak menggunakan pencurahan perhatian sepenuhnya dan tadi hasilnya ini pun hanya kebetulan saja. Bagaimana ia dapat mencurahkan perhatiannya dalam sebuah serangan kalau lawannya yang 12 orang banyaknya itu selalu bergerak secara membingungkan? Kini terdengar suara nyaring dan semua anggota Cap Jiliong sudah memegang senjata masing-masing. Ada yang memegang toya, ada yang membawa pedang, golok, tipian, pecut besi, siangkek, sepasang tombak jagak, poan keantit, senjata penotok jalan darah seperti penabulu, tombak tiat kau, gaetan besi, dan lain-lain. Makiu sendiri bersenjatakan sepasang pedang panjang yang kelihatan berat. Para tamu makin tegang. Setelah kini kedua pihak menggunakan senjata, tak dapat disangsikan lagi gadis itu tentu akan mati dalam keadaan tubuh tidak utuh. Setiap anggota Cap Jiliong memiliki ilmu kepandayan khusus, bahkan sebelum menjadi murid Sinseng Losu mereka itu adalah ahli-ahli silat kelas 1. Kini mereka maju bersama, dapat dibayangkan betapa hebatnya. Hahaha, sayang sekali kau akan tercincang mati, bunga liar seperti engka sukar dicari tiba-tiba terdengar suara Sinseng Losu yang tadi kelihatan bersungut-sungut ketika beberapa orang di antara murid-muridnya ada yang terluka. Kakek ini sejak tadi melenggup di atas kursi, menonton pertandingan sambil meremelek. Kelihatannya saja ia melenggup dan mengantuk tak acuh, padahal sebenarnya ia menonton dengan hati penuh penasaran karena semenjak tadi, belum juga ia dapat mengetahui dari aliran mana ilmu silat gadis ini. Hal ini benar-benar membuat ia kaget dan heran. Biarpun ia sudah terlalu tua sehingga tenaga dan napasnya sudah berkurang banyak dan kalau bertanding, dia sendiri tidak akan dapat mengatasi keampuhan Cap Jiliong, akan tetapi pengetahuannya dalam ilmu silat sudah hamat dalam. Ia kenal baik hampir semua aliran ilmu silat di dunia ini. Akan tetapi sekali ini, setelah melihat gadis itu bersilat sampai puluhan jurus, mengapa ia sama sekali tidak mengenal aliran ilmu silat yang dimainkan? Ia anggap luar biasa sekali ilmu silat gadis itu. Mirip-mirip ilmu silat kunlun pai, gerakan pedang seperti kongtong pai, akan tetapi ketika menotok hampir sama dengan ilmu totok im yang tiam hoat yang liai dari siau lim pai. Akan tetapi semua itu hanya mirip saja, dan sama sekali bukan aslinya, bahkan kadang-kadang berlawanan dengan aslinya. Hal ini memang tidak mengherankan kalau orang mengenal dari mana KW Ilan mendapatkan semua ilmu yang aneh itu. Gurunya adalah seorang wanita yang luar biasa, yang puluhan tahun menyembunyikan diri dan menelan segala macam ilmu tanpa ada yang menuntun. Dalam isana bawah tanah terdapat banyak sekali kitab pelajaran ilmu silat peninggalan mendi yang tok siau KW Il Yulusian yang mencuri kitab-kitab itu dari partai-partai besar. Karena jiwa Kamsian Eng, guru KW Ilan, memang tidak sehat alias tidak normal, maka ketika mempelajari semua ilmu itu ia telah menyeleweng dan ilmu yang asli berubah, menjadi ilmu aneh dan ganas. KW Ilan juga mempelajari kitab-kitab itu sendirian saja, hanya menerima petunjuk-petunjuk dari gurunya. Justru sedikit petunjuk itu menyeleweng daripada aslinya, maka dapat dibayangkan betapa hasil ilmu yang ia kuasai tentu saja lebih aneh dan lebih menyimpang dari aslinya. Melihat KW Ilan bersilat, jangankan Sinseng Losu, biar tokoh-tokoh dari partai yang memiliki kitab yang tercuri itu sendiri tentu takkan mampu mengenal ilmunya sendiri. Ucapan mengejek dari Sinseng Losu tidaklah berlebihan. Memang ilmu pedang KW Ilan hebat dan luar biasa. Baru dari pedangnya yang berupa sebatang pedang kayu wangi sudah membuktikan bahwa gadis ini biarpun masih remaja, namun sudah mencapai tingkat yang dinamakan tingkat yang lunak mengalahkan yang keras, yaitu tingkat ahli pedang yang sudah pandai mengatur tenaga yang dikendalikan hawa sakti sehingga setiap benda lemas dapat dipergunakan untuk melawan senjata keras. Akan tetapi, menghadapi pengurungan 12 Cap Jiliong yang mempergunakan 12 macam senjata ini KW Ilan benar-benar terdesak hebat. Senjata lawan menyambarnya seperti hujan dan hanya dengan mengandalkan kegesitan tubuhnya dan ilmu pedangnya yang aneh maka sementara itu ia masih mampu bertahan. Seperti juga tadi, 12 orang pengeroyoknya itu tidak mengeroyok secara serampangan saja, melainkan mengurungnya dengan membentuk barisan yang kokoh kuat. Perlahan akan tetapi pasti mereka mulai menekan dan mendesak. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari sebelah dalam. Terdengar teriak-teriakan orang yang riuh rendah saling bersahutan. Kebakaran Kebakaran Tangkap bocah setan Celaka, tawanan gadis-gadis itu dilarikan. Semua tamu terkejut dan 12 orang Cap Jiliong yang sudah mulai mengurung dan mendesak KW Ilan terpengaruh oleh teriakan-teriakan ini sehingga tekanan kepada gadis itu agak mengendur. Pada saat itu berkelebat bayangan yang tertawa-tawa, hahaha, sungguh memalukan. 12 ekor menyetua mengeroyok seorang gadis jelita. 12 ekor naga kini menjadi 12 ekor menyet buntung. Kiranya bayangan ini bukan lain adalah haulem yang dengan gerakan cepat sudah meloncat dan memutar goloknya menerjang barisan pengepung sehingga terbukalah barisan itu. Melihat ini, makil mengeluarkan aba-aba. Barisan yang diterjang haulem sengaja membuka pintu dan pemuda ini pun sekarang masuk ke dalam pengurungan 12 orang tangguh itu. Eh, mutiara hitam! Kita datang bersama, mana bisa sekarang engkau berpesta pora sendiri saja melambrak 12 ekor menyetua ini? Aku ikut. Hayo kita sekarang berlomba. Kita beradu punggung, dan lihat pedangmu atau goloku yang lebih dulu membabat mampus mereka ini. Kwe Ilan tersenyum. Ia tadi sudah tertekan dan terdesak hebat. Namun seujung rambut ia tidak merasa gentar. Ia tadi sudah siap-siap, kalau sampai ia kalah dan harus roboh di tangan 12 orang pengeroyoknya, ia tentu akan menyeret beberapa orang di antaranya, terutama sekali makyo untuk tewas bersamanya. Untuk niat ini ia sudah menggenggam tujuh jarum hijau di tangan kirinya. Sekarang melihat munculnya haulem yang mengajak ia berlomba, timbul kegembiraannya dan ia berseru. Berandal cilik. Kau lihat betapa aku merobohkan mereka setelah berkata demikian, Kwe Ilan mainkan pedangnya menerjang maju. Empat orang di depannya cepat mengangkat senjata untuk menangkis dan balas menyerang, akan tetapi pada saat itu tangan kiri Kwe Ilan bergerak dan sinar hijau menyambar ke depan. Awas makyo berseru memperingatkan adik-adiknya. Namun, jarum-jarum hijau yang halus itu disambitkan dari jarak dekat sehingga biarpun empat orang itu berusaha mengelak, dua orang di antara mereka kurang cepat dan robohlah mereka sambil mengeluarkan jeretan kesakitan. Murid-murid Tian Leong Pang segera menolong mereka ini dan kini sepuluh orang pengeroyok menerjang dengan marah sekali. Hau Lam tertawa-tawa dan sambil berdiri saling membelakangi, dia dan Kwe Ilan memutar senjata menghadapi para pengeroyok. Lega hati Kwe Ilan setelah kini ia dibantu Hau Lam. Tadi yang membuat ia amat repot adalah penyerangan lawan yang berada di belakangnya. Akan tetapi kini ia tidak usah lagi memperhatikan bagian belakang, maka ia kini mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Setiap ada serangan datang ia tidak mengelak, akan tetapi langsung menyambut serangan ini dengan tusukan atau totokan yang mendahului sehingga si penyerang terpaksa menarik kembali serangannya. Semua mundur tiba-tiba Makiu berteriak keras memberi perintah kepada adik-adiknya. Sepuluh orang itu sering tak melompat mundur sambil menggerakkan tangan kiri. Maka berhamburanlah senjata-senjata rahasia yang berbentuk peluru bintang, bagaikan hujan menyerang Hau Lam dan Kwe Ilan. Dua orang muda itu cepat memutar golok dan pedang, memukul runtuh semua senjata rahasia. Wah, kau yang mengajari monyet-monyet itu. Sekarang mereka membalas. Lebih baik kita lekas pergi dari sini Hau Lam mengomel. Kwe Ilan setuju akan usul ini, maklum betapa besar bahayanya kalau pihak pelawan mulai menyerang dari jauh dengan senjata rahasia. Akan tetapi sebelum mereka sempat mendapatkan jalan keluar untuk melarikan diri, tiba-tiba lantai yang mereka injak tergetar dan dengan suara keras lantai itu terbuka, nyeblos ke bawah. Selaka Hau Lam berseru dan bersama Kwe Ilan tubuhnya terjeblos ke bawah tanpa dapat dicegah lagi. Kari pegangan Hau Lam berseru pula dan merentangkan kedua tangannya. Goloknya ia tusuk-tusukan ke samping dan akhirnya tangan kirinya berhasil meraba dinding. Ia menggerakkan tubuh sehingga tubuhnya yang meluncur itu terbanting ke kiri, menubruk dinding dan dilain saat tubuhnya tergantung pada gagang golok yang dipegangnya erat-erat. Akan tetapi Kwe Ilan yang memiliki ginkang luar biasa itu, dengan menggerak-gerakan kaki tangannya dapat memperlambat luncuran tubuhnya, bahkan ketika kedua kakinya menyentuh dasar sumur, tubuhnya membalik lagi ke atas sampai 2 meter lebih, seakan-akan di kedua kakinya dipasangi per yang lemah sekali. Mutiara hitam, kau di mana terdengar suara Hau Lam di atas. Kwe Ilan sudah duduk di atas tanah berbatu dan menjawab, di bawah sini, turunlah. Mau apa kau bergantungan di situ? Hau Lam menengok ke bawah. Sinar yang masuk dari atas memberi penerangan suram, akan tetapi ia dapat melihat betapa gadis itu sudah duduk enak-enakan di sebelah bawah, kira-kira 3 meter dari tempat ia bergantung. Ia mengerahkan tenaga, mencabut goloknya dan meloncat turun di dekat gadis itu. Pada saat itu terdengar suara berderit keras dan lobang di sebelah atas itu tertutup rapat kembali. Keadaan menjadi gelap gulita, melihat tangan sendiri pun tak tampak. Wah, kita seperti dua ekor tikus masuk perangkap. Hau Lam berkata berusaha untuk tertawa, akan tetapi menahannya karena khawatir kalau-kalau membuat gadis itu tak senang. Kau kenapa? Mau tertawa, tertawalah. Mengapa memandang kepadaku seperti orang ragu-ragu? Kau kira aku takut? Huh, enak di sini kata Kwe Ilan yang segera duduk melonjorkan kedua kakinya. Hau Lam terkejut. Apa kau bilang? Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku, eh, mutiara hitam, apakah engkau mempunyai nama seperti kucing? Hmm, kalau aku kucing, engkau tikus. Sudahlah, jangan rewel dan lebih bawah kau ceritakan apa yang kau lakukan tadi. Tentu saja Hau Lam tidak tahu bahwa gadis ini semenjak kecil tinggal di bawah tanah, di dalam istana bawah tanah sehingga ia merasa enak berada di bawah tanah. Karena semenjak kecil biasa hidup di tempat gelap, Kwe Ilan memiliki metu yang sudah biasa dengan kegelapan dan dapat melihat benda di dalam gelap, setidaknya lebih awas daripada orang biasa. Mendengar suara gadis itu tidak dibuat-buat, diam-diam ia merasa semakin kagum dan suka. Gadis ini benar-benar hebat, pikirnya. Selain cantik jelita seperti Dewi, juga wajar dan polos, ditambah kepandayan yang amat tinggi. Tadi ketika dikeroyok Cap Jiliong, gadis ini sudah memperlihatkan bahwa ia memiliki kepandayan yang benar luar biasa. Jarang ada tokoh yang mampu mempertahankan diri dari pengeroyokan Cap Jiliong, apalagi melukai dua orang di antara mereka dalam pengeroyokan. Dan sekarang, biarpun telah terjebak masuk ke dalam sumur, gadis ini masih bersikap tenang dan enak saja, sama sekali tidak membayangkan sikap takut-takut. Nanti dulu, paling penting aku harus menyelidiki keadaan tempat ini, mencari jalan keluar, kata Hau Lam sambil mengulur kedua lengan ke depan, merabah-rabah. Tak usahkah selidiki lagi. Percuma, sumur ini sengaja dibuat untuk menjebak musuh. Dindingnya terbuat dari batu tebal, tingginya lima tombak lebih dan di atas ditutup lembaran besi yang atasnya dipasangi tegel, dan dapat terbuka atau tertutup sendiri dengan alat rahasia. Kembali Hau Lam menjadi haram. Gadis ini bicara seakan-akan tidak berada di dalam gelap, seperti menceritakan keadaan yang dilihatnya dengan nyata. Ia tidak percaya, lalu kedua tangannya merabah-rabah dinding. Dan memang betul apa yang dikatakan gadis itu. Dinding sumur itu segi empat, lebarnya tiga meter tiap segi, dan terbuat daripada batu tebal. Karena bagi Hau Lam tempat itu amat gelap, ia tidak dapat melihat apa-apa ketika merabah-rabah sehingga tiba-tiba ia merabah kepala gadis itu. Eh eh, mau apa kau? Seperti orang buta saja gadis itu membentak. Wah, maaf, aku, aku memang seperti buta di sini. Duduklah dan jangan berkeliaran. Hau Lam lalu duduk di atas lantai sumur. Tanah padas berbatu itu agak basah. Betapapun juga ia tidak dapat bersikap masa bodoh seperti gadis ini. Masa mereka harus menerima kematian seperti dua ekor tikus dalam sumur? Ia harus berdaya untuk keluar dari dalam sumur ini. Mutiara, aku tidak mengerti bagaimana kau dapat mengetahui keadaan sumur ini. Akan tetapi kalau dalamnya benar lima tombak, tak mungkin kita meloncat keluar dari sini. Biarpun begitu, dengan bantuan golok dan pedangmu, aku dapat meloncat-loncat sambil menancapkan golok dan pedang bergantian pada dinding, terus sampai keluar. Setelah itu aku akan mencari tambang untuk menarikmu keluar pula. Eh, takutkah engkau di sini? Bukan takut. Akan tetapi kita harus mencari jalan keluar. Hem, bagaimana kau akan membuka penutup besi di atas itu? Pula, siapa tahu begitu kau keluar, hujan senjata akan menyebutmu. Haulam terkejut. Beralasan juga kata-kata gadis ini. Habis, bagaimana? Kita menanti kesempatan, dan sementara itu duduk mengasuh di sini dan kau ceritakan apa yang terjadi tadi. Malu juga rasa hati Haulam mendengar suara gadis itu yang amat tenang. Ia lalu bercerita. Ketika tadi melihat datangnya Cilan Saikong yang menggiring 12 orang gadis-gadis muda yang diculik, Haulam marah bukan main. Akan tetapi ia menahan-nahan perasaan hatinya dan setelah mendapat kesempatan ia lalu menyelingap ke dalam pada saat perhatian semua orang tertarik oleh perbuatan KW Ilani yang amat berani. Setelah tiba di ruangan belakang, ia menyergap dan menotok seorang anggota Tian Leong Pang. Dari orang inilah ia mendapat keterangan tentang 12 orang gadis itu yang ditahan di kamar belakang, dijaga oleh 4 orang anggota Tian Leong Pang. Ia menotok lumpuh orang itu kemudian melanjutkan penyelidikannya. Tekat hatinya akan menolong dan membebaskan 12 orang gadis itu. Dengan kepandainya yang tinggi, secara mudah ia merobohkan 4 orang penjaga dan pada saat itulah dari atas genteng melayang turun seorang laki-laki yang ternyata adalah Ciam Goan, bekas tokoh Tian Leong Pang yang tadi diusir oleh Makiu. Girang hati Haulam dan diam-diam ia kagum menyaksikan keberanian Ciam Goan. Biarpun sudah jelas bahwa orang gagah itu tak mungkin dapat melawan para pimpinan Tian Leong Pang dan tadi pun sudah dikalahkan, namun orang si Ciam itu masih berani dan berusaha menolong 12 orang gadis tawanan. Tanpa banyak cakap mereka lalu memasuki kamar, membebaskan 12 orang gadis itu. Haulam menyerahkan 12 orang gadis itu kepada Ciam Goan untuk diajak melarikan diri, sedangkan dia sendiri memancing perhatian orang dengan jalan membakar bangunan samping bagian belakang. Akalnya berhasil baik. Semua orang lari ke tempat kebakaran dan mengeroyuknya sehingga Ciam Goan dan 12 orang gadis tawanan itu dapat pergi dengan aman. Haulam sendiri lalu memancing mereka yang mengeroyuknya ke sebelah dalam gedung, bahkan ia lalu bergabung dengan kawelan yang sudah terdesak oleh Cap Jiliong sehingga akhirnya mereka berdua terjeblos ke dalam sumur perangkap. Begitulah, Haulam mengakhiri ceritanya. Kuharap saja orang Ciam itu berhasil melarikan dan menyelamatkan 12 orang gadis itu. Dan kau sendiri, apa yang kau lakukan tadi? Wah, kepandaianmu hebat bukan main, Mutiara Hitam. Aku takluk setelah menyaksikan betapa kau melawan pengeroyokan Cap Jiliong. Hem, mereka memang kuat sekali kalau maju bersama. Sebelum kau datang membantu, hampir aku roboh, Mutiara Hitam atau Kwe Ilan lalu menceritakan pengalamannya. Haulam kagum sekali dan diam-diam di lubuk hatinya ia merasa puas dan tidak akan penasaran kalau mengalami kematian bersama nona ini di dalam sumur. Sekarang bagaimana? Aku bukannya takut terkurung seperti ini, akan tetapi kita tidak boleh tinggal diam saja. Kita harus keluar dari sini, terutama sekali engkau, katanya. Mengapa aku? Kalau kau bagaimana? Aku juga harus dapat keluar, akan tetapi yang paling penting engkau, nona. Kau seorang wanita, karena itu harus didahulukan keselamatanmu. Huh, laki-laki dan wanita apa bedanya? Haulam tidak mau membantah tentang itu. Biar ku coba untuk merayap atau meloncat naik. Percuma, kita tunggu kesempatan. Kalau ada yang membuka penutup besi di atas itu, sudah ku persiapkan jarum-jarumku. Begitu ada orang di atas, ku serang dengan jarum dan kau boleh melompat dengan bantuan golokmu ditancapkan pada dinding. Bagaimana kalau tidak ada yang membuka penutup besi di atas? Kalau begitu, hem, kita tinggal di sini selamanya sampai mati. Haulam bergidik mendengar kata-kata yang dikeluarkan senaknya dan tenang-tenang saja itu. Akan tetapi hatinya menjadi hangat ketika ia ingat betapa gadis itu agaknya senang saja tinggal berdua dengan dia di situ selamanya sampai mati. Ia menjadi terharu dan baru sekali ini selama hidupnya Haulam merasa hatinya terharu sekali dan juga bahagia. Suaranya menjadi gemetar ketika ia berkata, lenyap nadanya yang suka bergurau, suaranya kini bersungguh-sungguh. Nona, aku, aku pun rela mati di sini, rela tinggal di sini selama hidupku, bahkan aku akan berbahagia sekali, berdua di sampingmu selamanya. Ih apa maksud kata-katamu yang aneh ini kawelan yang tentu saja masih bodoh dalam hal asmara bertanya heran. Nada suara gadis ini menyadarkan Haulam, membuat mukanya merah sekali, membuat ia merasa malu sekali. Untung bahwa tempat itu gelap sehingga ia tidak usah menentang pandang macu kawelan, dan kegelapan ini sesungguhnya yang membuat ia berani melanjutkan kata-katanya yang memisihkan suara hatinya. Mutiara, biarpun belum lama aku mengenalmu, bahkan namamu yang sesungguhnya pun aku belum tahu, akan tetapi, aku tidak merasa begitu. Bagaiku engkau sudah kukenal selama hidupku. Tadinya aku sebatang kera di dunia ini, setelah bertemu denganmu, aku merasa tidak sebatang kera lagi. Mutiara, ah, aku harus berterus terang, aku, aku cinta padamu. Saking kaget dan herannya mendengar ucapan yang sama sekali belum pernah didengarnya dan yang baru ia rabar-rabar maksud sebenarnya ini, kawelan duduk termenung dan menggigit jarum yang dipegangnya. Ia seperti orang terpesona, tidak peduli bahwa pada saat itu, sinar terang menerobos masuk dari atas dan penutup lubang sumber itu dibuka warang. Hau lem melihat ini dan cepat melompat, siap untuk menerjang ke atas dan berseru. Mutiara, lekas serang dia. Akan tetapi K.W. Ilan hanya memandangnya dan berkata bingung, ada apa? S.S.S.T.T. Naiklah tiba-tiba orang yang membuka penutup sumber itu berkata, kemudian seutas tambang meluncur turun dari atas. Hau lem dan K.W. Ilan melihat bahwa yang muncul dan melemparkan tambang itu adalah seorang yang berkerudung kain hitam, akan tetapi dari suaranya dapat diketahui bahwa dia seorang laki-laki. Begitu melempar tambang, bayangan itu lenyap kembali. Mari kita naik Hau lem berkata dan cepat-cepat pemuda ini merayap naik melalui tambang seperti seekor kera cepatnya. K.W. Ilan juga sudah merayap baik dan sebentar saja keduanya sudah melompat keluar dari sumur. Sejenak matuh Hau lem menjadi silau karena tiba-tiba dari tempat gelap berada di terang. Ia mengejap-ngejapkan matanya, kemudian ketika matanya bertemu dengan K.W. Ilan, tiba-tiba pemuda ini menjadi merah seluruh mukanya. Pergi dari sini cepat Hau lem berkata dan mereka lalu melompat keluar dari ruangan silat yang kini sudah sunyi. Akan tetapi begitu mereka keluar dari ruangan silat dan berada di ruangan tengah, dari kanan-kiri berlompatan keluar beberapa orang anggota Cap Jiliong. Celaka. Mereka lolos. Kepung, tangkap mereka berteriak-teriak dan empat orang sudah menerjang Hau lem dan K.W. Ilan. Akan tetapi keampuhan Cap Jiliong adalah kalau mereka maju bersama. Kini hanya ada empat orang di antara mereka, tentu saja bukan tandingan Hau lem dan K.W. Ilan. Begitu sepasang orang muda ini menggerakkan senjata empat orang itu sudah melompat mundur untuk menghindarkan bahaya maut. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hau lem dan K.W. Ilan untuk berlari terus. Karena dari depan berbondong datang para anggota Tianlong Pang, Hau lem lalu menarik tangan K.W. Ilan, diajak lari melalui ruangan belakang. Mereka lari masuk ke ruangan dalam, terus ke belakang. Beberapa orang anggota Tianlong Pang yang bertemu dengan mereka dan berusaha menghalangi, mereka robohkan dengan tendangan atau pukulan tangan kiri. Untung bagi mereka bahwa para pimpinan Tianlong Pang pada saat itu sedang sibuk membuat persiapan untuk mengunjungi pertemuan antara tokoh-tokoh dunia hitam yang akan diadakan di puncak Changlong San untuk memilih jagoan nomor satu di dunia. Makiyu ketua baru, juga Sin Song Losu sendiri bersama murid-muridnya bersama beberapa orang tamu penting sudah meninggalkan gedung untuk mengunjungi kota Taigoan untuk ikut menyambut datangnya seorang tokoh besar yang terkenal dengan julukan Xiao Bin Lomo, iblis tua tertawa. Karena tokoh besar ini masih terhitung paman guru Sin Song Losu, tentu saja oleh Tianlong Pang dianggap sebagai kakek guru dan mereka mengharapkan kakek guru ini akan menjadi jagoan nomor satu sehingga nama Tianlong Pang akan ikut terangkat tinggi. Karena kesibukan ini mereka hanya meninggalkan empat orang murid kepala bersama murid-murid bawahan untuk menjaga gedung. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa dua orang muda tawanan mereka akan dapat meloloskan diri dan menganggap mereka itu tentu akan tewas kelaparan di dalam sumur. Hao Lam dan Kwe Ilan maklum bahwa keadaan mereka akan berbahaya kalau para pimpinan Tianlong Pang keburu datang mengeroyok. Mereka pun tidak ada niat untuk melanjutkan pengacauan karena mereka datang ke tempat itu hanya untuk main-main dan tidak mempunyai urusan tertentu dengan perkumpulan ini. Dihadang oleh murid-murid bawahan Tianlong Pang tentu saja mereka dengan enak merobohkan semua penghadang, terus lari ke belakang, mencari kandang kuda dan setelah dapat menemukan kuda hitam yang mereka sumbangkan tadi, mereka lalu menunggang kuda berdua dan membalapkan kuda itu keluar dari Yen An. Terdengar derap kaki kuda yang ditunggangi para anak buah Tianlong Pang mengejar, namun tak seekor pun kuda mampu menandingi larinya kuda hitam dari hitam itu. Setelah kota Yen An jauh ditinggalkan dan tak tampak adanya pengejar lagi, Kwe Ilan yang duduk di depan tiba-tiba menahan kudanya. Mereka berhenti di jalan simpang lempat. Di sini kita berpisah. Kau turunlah. Kau lem meloncat turun dan memandang gadis itu dengan muka terkejut. Tak disangkanya bahwa secara tiba-tiba gadis itu mengajak mereka saling berpisah. Namun Nona itu menundukan muka, tidak membalas pandang matanya. Mutiara hitam. Nona, mengapa kita harus berpisah suara Kau lem kemetar, tidak seperti biasa. Jantung Kwe Ilan berdebar aneh. Ia marah dan juga bingung. Nona, apakah engkau marah karena pengakuanku di dalam sumur tadi? Maafkanlah, aku bukan bermaksud menyinggung perasaanmu atau menghinamu. Aku hanya mengeluarkan isi hatiku sejujurnya. Biarpun kau akan menjadi marah dan membunuhku, aku tak dapat menyangkal bahwa aku cinta padamu, mutiara hitam. Kau Ilan menarik nafas panjang. Ia tidak bisa marah kepada pemuda ini, dan sebetulnya ia senang mendengar pengakuan itu. Akan tetapi ia tidak ingin selamanya berada di samping Kau lem. Ia ingin menyendiri. Kau lem, ada hal yang lebih penting bagimu. Engkau harus pergi kepada ibu kandungmu. Terbelalak matuh Kau lem memandang. Apa? Apa yang kau maksudkan? Bukankah ayahmu bernama Teng San dan ibumu bernama Fang Li? Kau lem melangkah maju dan memegang tangan Kau Ilan. Mutiara, bicaralah yang jujur. Bagaimana kau tahu akan nama ayahku? Memang ayahku bernama Teng San. Nama ibu aku tidak pernah dengar, akan tetapi engkau. Bagaimana bisa tahu? Kau Ilan yang kini melihat betapa wajah Haulam menjadi pucat dan agaknya amat tertarik tersenyum. Kau pantas menjadi kakakku. Ibumu adalah bibi Bili yang menganggap aku anak sendiri. Ayahmu, ayahmu telah tewas, aku melihat sendiri. Ibumu masih hidup, namanya Fang Bili dan kini tinggal di hutan iblis. Makin pucat wajah Haulam. Di hutan iblis, ayahku mati ia merasa mimpi mendengar keterangan ini dan tentu ia tidak akan percaya kalau saja ia tidak yakin bahwa gadis yang baru dikenalnya beberapa hari ini tak pernah membohong seperti juga tak pernah merasa takut. Pergilah, carilah ibumu dan kau akan mendengar semua. Ibumu hanya tahu bahwa puterannya bernama Teng Haulam. Kau pergilah ke lembah air hijau, di kaki pegunungan Pekliusan sebelah utara, di sana terdapat hutan yang oleh orang-orang disebut hutan iblis. Nah, ibumu tinggal seorang diri di dalam pondok di hutan itu, menanti-nanti kedatanganmu. Selama tinggal, kelap kita berjumpa pula, setelah berkata demikian Kwe Ilan membalapkan kudanya pergi dari tempat itu, meninggalkan Haulam yang masih berdiri seperti arca dengan muka pucat. Ibuku, ibu kandungku, ibuku, pemuda yang biasanya periang itu kini hanya berbisik-bisik dengan sepasang mece basah. Pandang matanya mengikuti bayangan Kwe Ilan di atas kudanya, dan semangatnya serasa terbawa terbang pergi. Kwe Ilan menjalankan kudanya sambil melamun. Begitu berpisah dari Haulam ia merasa betapa ia kehilangan seorang teman seperjalanan yang selalu mendatangkan suasana gembira. Akan tetapi kalau ia teringat akan pernyataan cinta kasih Haulam, ia menjadi kecewa. Hal ini melenyapkan rasa gembiranya dan membuatnya menjadi tak enak. Hatinya berdebaran dan ia menjadi malu, tak ingin bertemu kembali dengan pemuda itu. Ada hal lain yang sejak tadi ia pikirkan. Siapakah orang yang menolongnya ketika ia bersama Haulam berada dalam sumur gembakan? Apakah orang gagah seciam yang telah menolong 12 orang gadis tawanan? Rasanya tidak mungkin karena biarpun gagah berani, orang seciam itu tidak begitu tinggi kepandainya. Penolong tadi tentu orang yang sudah kenalkan keadaan dan rahasia Tianlong Pang. K.W. Ilan yang tidak mengenal jalan, tidak tahu bahwa kudanya itu berlari menuju ke arah Sungai Kuningjah yang mengalir di sebelah timur Yan'an. Ia juga tidak tahu bahwa jalan ini pula yang diambil oleh rombongan Sin Sengolosu pagi tadi, menuju ke Taigoan. Hari telah menjelang senja. Ia segera membalapkan kudanya ketika melihat sebuah dusun jauh di depan. Perkampungan ini cukup besar dan K.W. Ilan bermalam di rumah penginapan dusun itu. Semua orang kagum melihat gadis yang cantik jelita dan yang menunggang seekor kuda hitam yang indah ini, namun K.W. Ilan tidak ambil peduli. Setelah pengalamannya di Tianlong Pang, K.W. Ilan bersikap hati-hati dan tidak mau mencari perkara. Mulailah ia tahu bahwa di dunia Kang Ong banyak terdapat orang-orang yang berilmu tinggi. Ia ingin bertemu dengan ibu kandungnya dan menurut penuturan Hau Lem, di hitam banyak terdapat orang-orang pandai sehingga seorang tokoh hitam seperti Jin Cham Hoa Ong itu pun menjadi buronan hitam. Ia akan menemui ibu kandungnya dan kalau mungkin, memperdalam kepandainya. Pada keesokan harinya ia melanjutkan perjalanan dan hari telah lewat senja ketika ia menghentikan kudanya di tepi sungai kuning yang airnya melimpah-limpah dan amat lebar. Ia duduk di atas kudanya sambil termenung. Bagaimana ia dapat melanjutkan perjalanan? Tidak ada jembatan, tidak ada perahu, dan tempat itu amat sunyi, tak tampak seorang pun manusia. Hanya dapat dilihat dari situ perahu-perahu nelayan jauh sekali dan ada di antara mereka yang sudah menyalakan lampu penerangan. Ia lalu menjalankan kudanya menyusuri sungai menuju ke kiri untuk mencari perahu yang kiranya akan dapat menyeberangkannya atau kalau tidak, ia akan mencari tempat yang baik untuk melewakan malam dan desok baru berusaha menyeberang. Tiba-tiba dari jauh ia melihat sebuah perahu kecil meluncur cepat ke pantai. Itu tentu seorang nelayan, pikirnya. Mungkin dia bisa menolongku mencarikan sebuah perahu besar untuk menyeberang. Perahu kecil macam itu mana dapat menyeberangkan kudanya? Kwe Ilan mempercepat larinya kuda ke arah pantai. Akan tetapi ia terlambat karena dari dalam perahu itu melomcat keluar bayangan hitam yang kemudian berlari amat cepatnya ke darat. Kwe Ilan terkejut. Terang itu bukan nelayan biasa, pikirnya. Nelayan biasa mana bisa memiliki ginkang yang sedemikian baiknya. Ia pun cepat membelokkan kudanya, mengikuti arah larinya orang itu. Cuaca sudah mulai gelap, dan Kwe Ilan yang merasa tertarik melanjutkan kudanya ke depan sambil mencari-cari dengan pandang matanya. Bayangan itu lenyap sudah. Gerakannya terlalu cepat dan melakukan pengejaran sambil menunggang kuda amat sukar. Selain itu Kwe Ilan juga meragu untuk mengejar secara sungguh-sungguh. Ia tidak tahu siapa orang itu dan mengapa berlari-lari dengan cepatnya. Terang bukan nelayan dan ia tidak mempunyai keperluan sesuatu dengan orang itu. Hanya ia tadi ingin bertanya kalau-kalau orang itu dapat menunjukkan di mana ia dapat menyewa perahu untuk menyeberang bersama kudanya. Sinar terang yang keluar dari kumpulan batu-batu gunung di pantai sebelah depan menarik perhatiannya. Sinar yang bergerak-gerak besar kecil itu tentulah sinar api unggun yang dinyalakan orang. Ada api unggun tentu ada orang, dan kalau ada orang berarti ia akan bisa mendapatkan keterangan dan petunjuk yang diharapkan. Kini kuda hitam yang ditungganginya sudah mendekati deretan batu-batu padas yang tinggi dan dijalankan perlahan. Ternyata api unggun itu dinyalakan orang di dalam sebuah goa batu yang amat lebar. Ketika K.W. Ilan yang masih duduk di atas kudanya tiba di depan mulut goa, ia melihat lima orang laki-laki di dalam goa. Kedatangannya agaknya sudah dinanti mereka karena mereka sudah berdiri dan tangan kanan mereka sudah meraba gagang senjata masing-masing. Yang paling depan adalah seorang pemuda yang berambut panjang, berpakaian hitam dan berwajah tampan sekali. Kepalanya diikat tali dan didahinya besinar sebuah batu permata kuning. Tiga orang yang lain juga sudah siap dan memandang kepadanya dengan matel, terbelalak kaget dan marah. Ada pun orang kelima adalah seorang pendeta yang jenggotnya kasar dan jarang seperti kawat, tubuhnya tinggi besar dan di belakang punggungnya tampak gagang sebatang pedang. Si Oya, suan muda, dia adalah mutiara hitam yang mengacau di Tianlong Pang seorang di antara tiga orang di belakang pemuda tampan itu berseru. Pemuda itu memandang dengan matel bersinar tajam, lalu membentak ke arah K.W. Ilan, suaranya nyaring. Mau apa engkau datang ke sini? K.W. Ilan tersenyum. Ia tidak memandang macu kepada orang-orang Tianlong Pang ini. Melihat batu permata didahi si pemuda tampan, ia dapat menduga bahwa pemuda itu tentu seorang tokoh pula. Akan tetapi ia sedikit pun tidak takut dan karena ia kemarin tidak melihat pemuda ini di antara yang mengeroyoknya, ia pun tiada nafsu untuk melayani mereka. Aku tidak butuh kalian, aku hanya perlu seorang nelayan yang dapat menyeberangkan aku dan kudaku, jawabnya dengan suara dingin. Biarpun ia tidak mengharapkan bantuan mereka ini, namun siapa tahu mereka dapat memberi keterangan tentang nelayan yang ia butuhkan. Sebelum pemuda dan tiga orang anggota Tianlong Pang itu menjawab, pendeta Saikong yang berdiri paling belakang itu mengangkat tangan kiri ke atas, dan berkata, siangkan Kongcu, biarkan lohu menghadapinya. Dengan langkah lebar pendeta ini maju. Setelah berhadapan dengan K.W. Ilan, ia menjura dengan hormat. Tersenyum-senyum dan jenggotnya yang kaku bergerak-gerak, matanya berkejap-kejap. Nona, sungguh Nona yang masih begini muda amat mengagumkan. Tadi lohu sudah mendengar penuturan saudara-saudara Tianlong Pang akan sepak terjang Nona yang berani menghadapi Cap Ji Liong. Hahaha, sungguh gagah. Seorang muda segagah Nona ini patut dikagumi dan sama sekali tidak pantas dimusuhi. Orang gagah mengutamakan persahabatan sesama orang gagah, maka terimalah rasa kagum lohu. K.W. Ilan yang melihat kakek ini merangkapkan kedua tangan, membawa kedua tangan ke depan dada sambil bergerak memberi hormat, tersenyum mengejek. Dengan gerakan ringan sekali tubuhnya sudah meloncat turun dari atas punggung kudanya, menghadapi kakek itu dan menjura sambil berkata, kau orang tua terlalu merendah. Biarpun kelihatannya seperti orang menjura dan memberi hormat, namun kedua tangan saikong itu bergerak ke depan dan menyambarlah angin pukulan dasyat ke arah dada K.W. Ilan. Gadis itu hanya menjura dengan bibir tersenyum, agaknya seperti tidak tahu akan penyerangan orang, akan tetapi kakek itu merasa betapa tenaga dorongan kedua tangannya tadi seakan-akan membentur api dan membalik, menimbulkan rasa panas pada dadanya. Ia kaget sekali, akan tetapi masih merasa penasaran dan sambil tertawa dan berkata, nona benar-benar hebat. Kedua tangannya membuka jari-jari tangan dan bergerak ke depan, yang kiri menotok ke arah pundak dan yang kanan menotok ke arah pergelangan tangan. Hebat serangan ini, namun masih saja tampak seakan-akan orang yang memuji dan menyentuh karena sayang dan kagum, sama sekali tidak kelihatan seperti orang menyerang. Padahal serangan itu kalau tepat mengenai sasaran, akan membuat tubuh K.W. Ilan seketika lumpuh dan lemas. Totiang, panggilan pendeta, mengapa sungkan-sungkan kata K.W. Ilan dan kedua tangannya bergerak ke depan pula seperti orang mencegah. Hanya tampaknya saja seperti mencegah, akan tetapi sebenarnya dengan cepat seperti kilat menyambar, jari tangan K.W. Ilan sudah siap menerima kedua tangan kakek itu. Kalau kakek itu melanjutkan serangannya, maka kedua telapak tangannya tentu akan bertemu dengan jari tangan K.W. Ilan sehingga sebelum dapat menotok orang, ia sendiri sudah akan terkena totokan lawan. Ah Saikong itu menarik kembali kedua tangannya dan melangkah mundur kemudian ia tertawa bergelak. Hahaha, semuda ini sudah memiliki kepandayan hebat, benar-benar membuat lohu kagum dan takluk, nona ingin menyeberang? Biarlah lohu antarkan. Girang hati K.W. Ilan mendengar ini. Kau mempunyai perahu, Totiang. Haha, tentu saja ada, harap nona jangan khawatir. Marilah kakek itu dengan langkah lebar keluar dari dalam goa, diikuti oleh K.W. Ilan. Tahan. Mutiara hitam, engkau sudah mengacau Tian Leong Pang, bagaimana kami dapat membiarkan kau pergi begitu saja teriak seorang di antara anggota-anggota Tian Leong Pang sambil melompat maju dan mencabut pedang. Akan tetapi pemuda tampan tadi mencegah dan menghardik. Nona sudah ikut bersama Wong Ho Tai Ong, Raja Sungai Wong Ho, mau apa kau ribut-ribut? Kalau saja K.W. Ilan sudah banyak pengalaman merantau, tentu ia akan terkejut sekali mendengar nama ini. Weng Ho Tai Ong adalah nama julukan kepala bajak sungai Wong Ho yang terkenal sekali. Akan tetapi gadis ini selain kurang pengalaman, juga tidak mengenal takut, maka ucapan si pemuda ini sama sekali tidak ada artinya. Ia mengikuti saikong itu yang terus berjalan mendekati pantai, kemudian kakek itu mengeluarkan teriakan melengking nyaring tinggi sambil menengadahkan kepalanya. Terdengar suitan balasan dari arah kiri dan tidak lama kemudian, muncullah sebuah perahu dalam sinar bintang-bintang di langit yang selamburam. Kiranya perahu itu bercat hitam, cukup besar dan didayung oleh empat orang tinggi besar. Silakan, Nona. Loh sendiri akan menemani mu menyeberang, kata saikong tadi sambil tersenyum. Terima kasih. Kau baik sekali, Totiang, jawab Kwe Ilan yang menuntun kuda hitamnya ke atas papan perahu. Kakek itu pun melompat naik, memberi aba-aba dan empat orang anak buahnya kembali mendayung perahu ke tengah. Ketika Kwe Ilan menengok, ia melihat pemuda tampan tadi bersama teman-temannya berdiri di pinggir sungai dan memandang. Karena tidak mengerti, Kwe Ilan sama sekali tidak merasa heran mengapa layar perahu itu tidak dipasang. Untuk menyeberangi sungai sebesar sungai kuning ini, tentu dibutuhkan layar agar penyeberangan dapat berjalan cepat. Akan tetapi empat orang itu hanya mendayung saja sehingga perahu bergerak lambat, malah hanyut oleh air. Kuda hitam yang tinggi besar dan gagah itu pun mendengus-dengus dan meringki, keempat kakinya menggigil ketika melihat air yang hitam berombak. Akan tetapi, Kwe Ilan berdiri tegak memegangi kendali, sedikit pun tidak merasa takut. Nona, orang-orang Tian Leong Pang tadi menceritakan tentang sepak terjang Nona di Tian Leong Pang dan menyebut Nona Mutiara Hitam. Bolehkah Lohu tahu, siapa sesungguhnya namamu dan dari perguruan manakah? Lohu sendiri disebut orang Wong Ho Tai Ong, bernama Mahuan. Kwe Ilan tidak menaruh curiga kepada kakek ini, juga tidak memperhatikan nama maupun julukannya. Akan tetapi karena kakek ini menolongnya menyeberang, ia menganggapnya orang baik. Dengan acuh ia menjawab, si berandal sudah menjuluki aku Mutiara Hitam, biarlah selanjutnya orang mengenalku dengan nama itu juga. Aku tidak terikat dengan perguruan manapun. Kakek ini mengerutkan alisnya. Gadis yang cantik jelita, akan tetapi sombong sekali, pikirnya. Mutiara Hitam, julukan yang bagus. Nona, kenapa engkau mengacau Tian Leong Pang? Mengapa memusuhinya? Aku tidak memusuhi Tian Leong Pang dan tidak ada urusan apa-apa antara mereka dan aku. Hanya aku tahu bahwa orang-orang Tian Leong Pang bukan manusia baik-baik, pula pengecut. Beraninya hanya melakukan pengeroyokan dan menggunakan perangkap. Pada saat itu Mahoan tertawa bergelak dan terdengarlah bunyi banyak dayung memuku lair. Ketika Kwe Ilan melihat ke kanan-kiri, ia mengerutkan alisnya. Kiranya tanpa ia ketahui, telah muncul empat buah perahu kecil yang mengurung perahu yang ditumpanginya. Perahu-perahu kecil itu juga bercat hitam dan setiap buah perahu ditumpangi enam orang bersenjata golok. Hahaha, Mutiara Hitam, engkau terlalu cantik jelita, akan tetapi terlalu sombong. Engkau sudah berada dalam cengkeramanku, masih bermulut besar mencaci maki Tian Leong Pang. Ketua Tian Leong Pang adalah kakakku, tahukah kau. Kwe Ilan memandang tajam dan teringatlah ia sekarang. Orang ini bernama Mahoan, kiranya adik makiu ketua Tian Leong Pang. Julukannya Tai Ong dan kini tampak banyak anak buahnya, tentu dia adalah kepala bajak sungai dan diakini berada dalam bahaya. Bagus, kalau begitu kah sudah bosan hidup kakak Kwe Ilan. Sekali tangan kanannya bergerak, Siang Bo Kiam telah tercabut dan menerjang, merupakan sinar kehijauan menyambar ke arah Wan Ho Tai Ong Mahoan dan empat orang pendayung perahu. Kuda Hitam meringkik ketakutan, empat orang itu berteriak keras dan terjungkal keluar dari perahu. Akan tetapi dengan gerakan cepat sekali Mahoan sudah meloncat dan tubuhnya melayang ke atas sebuah di antara perahu-perahu kecil yang mengurung perahu besar. Tangkap dia, gulingkan perahu Mahoan berseru, memberi komando kepada anak buahnya. Kwe Ilan mendengar ini menjadi kaget juga. Kalau lawan menggunakan akal menggungkan perahu, dia dan kudanya celaka. Karena itu, sebelum mereka turun tangan, tubuhnya sudah lebih dulu mencelat ke atas sebuah perahu kecil terdekat. Sambil meloncat dia memutar pedangnya. Enam orang dengan golok di tangan menyambutnya. Terdengar suara keras dan enam buah golok itu terlempar ke dalam air dan seorang di antara mereka malah roboh dengan lengan kanan terbabat putus. Lima orang lainnya cepat-cepat meloncat ke dalam air dengan panik.